Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Bok sedang membuat martabak telur yang enak banget Padahal ini cara membuatnya paling gampang, cepat, praktis Bumbunya juga sangat sederhana, hanya ada di dapur aja Kali ini Bok masak bareng dengan Wonder Panstand Cookware Panci anti lengket Dapat menggoreng tanpa minyak Sudah marble coating dari Jerman Aman untuk setiap makanan Kokoh dan tebal dibanding panci merek lain Bisa dibeli di Marketplace dan Cookware Toko offline reseller dengan harga Rp 100.000 Dua batang daun bawang sudah diris-iris Kemudian kita akan masukkan 4 butir telur Bok menggunakan telur ayam negeri Tambahkan 1,8 sendok teh bawang putih bubuk 1,4 sendok teh lada bubuk 1,4 sendok teh garam Dan sedikit micin Kalau suka ya, micinnya boleh di skip Setelah itu kita aduk-aduk Kita kocok sampai berbusa Kita siapkan wajan Beri sedikit minyak Ini Bok pakai minyak bawang ya Jadi wangi minyak sisa menggoreng bawang Ini kulit lumpia 10 buah itu Bok beli Rp 7.000 ya di warung Ini kita gunakan Biar tebal seperti pedagang Martabak telur Kita gunakan 3 lapis Kita tutup sebentar Seperti ini Kita balik Seperti ini ya Nah dibolak-balik Sampai Warnanya kuning kecoklatan Dan ciri-ciri Telur di dalam Jika sudah matang adalah Nanti dia akan menggelembung Dengan sendirinya ini Dan kalau dipukul-pukul itu Sudah keras Atau melawan Seperti karet gitu ya Ini masih lembek Berarti di dalamnya telurnya masih basah Ini kita gunakan minyak Supaya telur di dalam Kulit lumpianya itu Matang ya Dan nanti akan Membel, ngembung Jadi harus pakai minyak Kalau membuat martabak telur Nah ini terlihat ya Lama-lama makin kenyal Koko dan Mumbul Tuh Keras ya Dipukul-pukulnya keras Berarti dalamnya sudah matang Siap diangkat Kita akan membuat Satu yang versi Besarnya Beberapa kulit lumpia Kita susun Eits Ada yang kebakar Langsung kita tuang saja semua Biar lebih tebal Nanti hasilnya Kita tutup Seperti ini Dia nanti akan menempel Satu sama lain ya Akan direkatkan oleh minyak Eh kok minyak Telur Nah telur yang masih cair Jadi kita balik Nah ini masih banget Gini akan kita tambahkan minyak Supaya matangnya itu Atau gorengnya itu Sampai ke dalam Dan Kompornya dikecilkan Nah ini sudah Membuat tambahkan minyak tadi ya Kita akan buat Sampai Mumbul ke atas Ini masih Pipih ya Berarti dalamnya Belum matang Sempurna Telurnya Sambil kita Ratakan Kita tambahkan Minyak sedikit lagi Nah makin lama Dia akan mumbul seperti ini Sudah mulai naik ke atas Dan sudah mulai kenyal Kalau dipukul-pukul Melawan Nah udah deh Warnanya sudah kuning Kecoklatan merata Dan juga sudah naik ke atas Berarti matangnya Sudah ke dalam Dan ini Kita lihat ya Dalamnya seperti apa Kita potong dulu Tuh Lihat Seperti Martabak Di pinggir jalan Cantik banget Dan ini beneran enak Cocok banget Untuk Kudapan teman Minum teh Atau bisa juga Salah satu menu Menjelang hari raya Ramadhan Yang sebentar lagi Akan datang Demikian teman-teman Gampang banget ya Apalagi masaknya Bareng Stain Kukwet Jadi bangga Pakai stain Selamat masak enak Salam kuliner Nusantara Endesurendes Manyos